Halo Sobat, jumpa lagi di Paman Kipu Pemerintahan Indonesia diberitakan oleh Korea Herald Menunggu pembayaran pesawat KFI dan cicilan kapal selam Proyek yang tumbuh Korea Selatan senilai 18 triliun won atau setara 14 miliar dolar Amerika Menghadapi penundaan pembayaran di tengah pandemi COVID-19 Para pejabat pertahanan Korea Selatan telah memastikan bahwa proyek itu tidak akan ditutup Dan tetap akan dilanjutkan Korea Aerospace Saat ini sedang mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya dengan Indonesia Proyek senjata terbesar dalam sejarah Korea itu membutuhkan 8 triliun untuk pengembangan Dan 10 triliun untuk produksi massal Indonesia Bertanggung jawab atas 20% biaya pembangunan Atau 1,8 triliun won sebagai bentuk keikut sertaan dengan cicilan Namun pembayaran Akhirnya Ini seret Saat ini ada total 500,2 miliar won Jatuh tempo pada bulan April Belum dibayar Indonesia Biasanya kontrak pertahanan antara perusahaan militer Dan pertahanan melibatkan jaminan pihak bank Namun Proyek KFI tidak ada jaminan Karena merupakan Proyek berdasarkan nota kesepahaman MOU ditandatangani pada tahun 2010 Antara administrasi program akuisisi pertahanan Korea dan militer Indonesia Tanpa jaminan apapun Karena proyek ini tidak memiliki jaminan KAI tidak bisa memaksa Indonesia memenuhi Engkat waktu pembayaran Indonesia sendiri Dijadwalkan akan menggunakan 50 jet tempur Hasil KFI tersebut Deo Sea Building dan Marine Engineering Adalah perusahaan Korea Selatan Yang merana karena ketidakpastian pembayaran cicilan dari Indonesia Indonesia menempatkan pesanan pembelian senilai 3 kapal selam Senilai 1 miliar dolar US Amerika Kepada DLSE Pada bulan April tahun lalu Pembayaran dimuka belum tiba Namun DSME bisa pernah pas lega Karena kontrak ini dijamin oleh Bank Mandiri Angkatan Laut Indonesia belum membayar uang muka Tetapi Begitu selesai 100% Indonesia akan membayar sisa kesepakatan 1 miliar dolar Amerika Karena Bank Mandiri Yang dikelola pemerintahan negara Memberikan caminan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.